Intro Oh iya pemirsa, ternyata hutan mangrove ini berfungsi sebagai tempat Untuk menahan abrasi dari ombak laut yang ada di sekitar Laut Jawa Capek lah duduk dulu Nah pemirsa, ternyata hutan mangrove ini gak cuma untuk selfie aja Ternyata hutan mangrove ini mempunyai banyak fungsinya Di antaranya adalah hutan mangrove ini merupakan paru-paru dunia Dan mencegah intrusi, abrasi dan juga erosi air laut Dan disini juga tempat penangkaran-penangkaran binatang Seperti burung-burung dan juga rusa Sekarang saya mau menikmati segarnya di hutan mangrove ini Kawasan hutan mangrove ini juga bisa menjadi tempat rekreasi Bagi warga sekitar Jakarta dan juga para wisatawan dari luar Jakarta maupun luar Indonesia Bermirsa, ini yang saya naik adalah jembatan goyang yang ada di pantai Indah Kapu ini hutan mangrove Nah ini adalah fasilitas yang bisa kita nikmati bersama keluarga dan juga sahabat maupun rekan-rekan kerja Nah ini juga seru banget gak cuma buat anak-anak aja tapi orang dewasa juga bisa Nah gimana? Tertarik? Tapi harus hati-hati ya karena nih gue yang banget Sayangnya para wisatawan tidak diperkenankan nih Untuk membawa kamera DSLR ketika berlibur kesini Nah sedihnya lagi jika membawa kamera DSLR tanpa izin akan dikenakan denda Sementara itu untuk kegiatan pre-wedding diperbolehkan dengan izin dari pengelola Dan harus membayar sejumlah retribusi Nah bagi yang ingin mengarungi perairan di sekitar hutan mangrove Pantai Indah Kapu Bisa mengeluarkan dana sebesar Rp250.000 untuk 6 orang dalam 1 perahu Untuk fasilitasnya selain toilet, musola dan juga kantin Pengelola hutan mangrove ini juga menyediakan penginapan unik Untuk wisatawan yang ingin menikmati malamnya di tengah hutan Ada dua model penginapan nih yaitu di atas darat dan juga penginapan di atas air Pokoknya seru Nah pemirsa Bagi pemirsa nih yang mau menginap di hutan mangrove ini bisa Karena pihak hutan mangrovenya sudah menyediakan beberapa penginapan di sini Hal satunya seperti ini Nah ini terbuat dari kayu pohon bakau dan dijamin kuat Nah suasananya di depannya adalah hutan mangrove dan semuanya adalah pokok bakau Pokoknya nyaman Oke saya mau menginap dulu ya Masuk Masuk Ya pemirsa setelah kuat berselfie Main di playground dan juga melihat indahnya tanaman bakau di hutan mangrove ini Nah sekarang setelah ini saya mau bersantai dulu sejenak di ayunan ini sambil menikmati pesawat lewat Karena kebetulan pantai indah kapuk ini hutan mangrove ini dekat dengan Bandara Sukarno Hatta Jadi kita bisa lihat deh pesawat mau take off ataupun landing Nah setelah ini pemirsa saya akan mengajak pemirsa untuk ke salah satu mall yang berada di pantai indah kapuk Namanya Peak Avenue Di situ sedang ada pameran Doraemon Katanya terbesar se-Asia Tenggara Seperti apa ya pamerannya ada Doraemonnya dan katanya boneka Doraemonnya itu besar banget Nah langsung aja kita istirahat sejenak 10 menit aja Langsung kita ke Peak Avenue Terima kasih telah menonton